Anjloknya jumlah turis dari Tiongkok menjadi kuas padan tersendiri bagi Indonesia. Mengapa turis Tiongkok mendapatkan perhatian khusus dari para wisata Indonesia berikut informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! 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 action. Mungkin Pak Bodianta punya data itu. Bagaimana negara tetangga kita membanting harga sampai, mohon maaf ya, nggak masuk akal sehat saya. Ini banting harga untuk apa nih? Untuk menarik wisatwa. Nggak artinya? Karena mereka juga kena dampak dari Corona virus ini sama dahsyatnya dengan kita. Ini membanting harga di penerbangannya kah? Di perhotelannya kah? Atau apa gitu? Kalau utamanya 292 ribu per hari ke Langkawi kan gila ya. Kira-kira gitu lah. Artinya pemerintah sudah subsidi mereka. Tidak mungkin mereka tidak disubsidi. Oke. Tadi ada pasar-pasar baru yang belum terlalu serius digarap menurut Pak Rainer ya? Ada Amerika. Nah untuk itu. Ada Eropa Timur. Tentu pemerintah tidak bisa sendiri. Tolong pemerintah rangkul. stakeholder seperti Asita, Aslindo, PHRI, dan lain sebagainya. Ini nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Pak Rainer. Pak Rainer. Ini kalau hitung-hitungan nih ya Pak Rainer ya. Dengan kondisi yang belum berubah ini kira-kira industri masih bisa bertahan sampai berapa lama? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Baik. Hanya Tuhan yang tahu. Baik. Pak Rainer, terima kasih banyak sudah bergaung bersama kami di pagi hari ini. Selamat menjalankan. Terima kasih. Selamat buat Pak Budianto. Oke, baik. Selamat sama Pak. Selamat munas, PHRI. Ya, ini Pak Budianto agak sulit memang kalau untuk ini ya. Tapi kan paling tidak dengan pemasukan yang hilang dalam jumlah tertentu. Ini kan pasti akan berdampak juga pada roda perputaran ekonomi di industri pariwisata. Ini paling nggak bisa di ini nggak sih? Di apa namanya? Di prediksi kira-kira berapa lama? Ini kan sebetulnya kalau saya menangkap yang disampaikan sama Pak Rainer sebetulnya sudah mulai teriak bahwa pemerintah harus mengambil sikap. Ada kecepatan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan itu. Tapi kira-kira industri ini bisa bertahan berapa lama dengan dampak ini? Iya, memang satu hal yang nggak susah diprediksi juga. Kalau kita belajar di pengalaman dulu ya waktu SARS meninggal kawasan Asia juga itu kan kalau tidak salah recovery-nya itu 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun? Tidak salah ya. Dan itu kan sebenarnya waktu yang cukup lama. Kalau 1 tahun ini kita loss saja itu nilainya besar sekali. Jadi saya sepakat dengan apa ini saya punya Pak Rainer. Terus memang harus ada langkah-langkah strategis yang sudah mulai dilakukan. Saya memahami bahwa saat ini pemerintah fokus dulu pada saat pencegahan supaya Corona tidak masuk. Tapi di bidang perusahaan ekonomi memang sudah harus mulai dilakukan. Karena dampak itu juga sama bisa menyakitkannya seperti virus itu. Oke. Dan apa namanya lebih apa menggairahkan turis domestik juga mungkin juga harus digalakkan ya. Betul. Oke. Salah satunya. Tadi juga ada disebutkan soal pasar-pasar tadi disebutkan ada Amerika terus Eropa Timur dan ada satu lagi saya Rusia. Itu memang bukannya pasar tradisional kita untuk para wisata atau bagaimana? Kalau Eropa Timur memang sudah sudah ada dari dulu ya walaupun tidak terlalu banyak ya. Oke. Rusia yang memang sebenarnya potensi pasarnya sudah cukup baik saat ini yang memang belum tergarap. Oh belum tergarap sama sekali. Amerika? Amerika juga lumayan banyak sebenarnya. Lumayan banyak? Kecendurkan Amerika itu belum terlalu ini ya. Bukan masih menjadi terbesar padahal mereka adalah populasi nomor dua terbesar sebenarnya di dunia. Oke. Nomor tiga. Nomor tiga. Oke. Saya ingat banyak orang Amerika kalau ditanya tahu Indonesia enggak? enggak tahu. Tapi kalau ditanya Bali mereka tahu. Mestinya juga itu bisa jadi satu kekuatan tersendiri ya untuk mempromosikan Indonesia. Perwisata Indonesia. Pak Burianto kita jelaskan sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Pemirsa jangan kembali. Terima kasih.